Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat masakan sawi ini enak banget beneran bisa dicobain di rumah ya di sini aku punya satu ikat sawi ini kurang lebih 300 gram sawinya ini aku akan Hai potong bonggolnya ini ya Hai kemudian ini kita potong Hai bonggolnya aja setelahnya ini kita sisihkan sebentar di sini aku siapkan air karena aku ingin gagangnya ini ini juga aku mau pakai aku masak aku jengpungin ke sini kita lepas per kuntum seperti ini gagangnya ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai setelah kita lepas perkuntum seperti ini gagangnya kita tambahkan garam ini untuk membersihkan dan menghilangkan pesticidenya ya tambahkan dengan sedikit tepung maizena kita cuci sampai bersih kita hilangin-hilangin bersihin kayak gini ini kita pisahkan gagangnya karena nanti kita akan masukkan buruan kemudian kita belas dengan air mengalir setelah kita bilas dan cuci bersih hasilnya itu kayak gini ya seger banget jadinya itu lebih renyah dan lebih enak kemudian kita potong daunnya ini jadi beberapa bagian Hai kemudian kita cuci sampai bersih Hai di air cuciannya ini kita tambahkan sedikit garam Hai kemudian satu sendok teh tepung maizena ini biar nampak segar ya daunnya nanti dan rasanya terlebih enak juga menghilangkan plastisida dari daun ini kemudian kita bilas dengan air mengalir sampai bersih Hai kita sisihkan dahulu setelah kita cuci bersih kemudian aku pakai dua potong tahu ini kita potong dadu panjang aja seperti ini hai 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 satu butir tomat kita iris tubis-tubis aja ini aku pakai tomatnya ukuran kecil Hai ini nanti jadinya enak banget dan bisa dicobain di rumah ya pikirnya juga gampang kita sisihkan kemudian aku pakai tujuh butir bawang merah dan lima siung bawang putih ini kita iris titik saja begitu seterusnya sampai semuanya selesai selesai kita iris semua ini kita sisihkan dahulu kemudian aku juga pakai cabai cabai rawit ya yang hijau tiga yang merah tiga terus cabai merah besarnya satu kita iris panjang-panjang aja seperti ini Hai udah selesai kita sisihkan dahulu kemudian aku pakai beberapa batang daun bawang atau kemudian gerambang ini kita juga rajang agak manjang aja kita panaskan minyak secukupnya kita goreng tahu setengah matang ya jangan terlalu kering kita gunakan hati sedang goreng sampai kuning terbatas ini udah seperti ini ya kemudian kita angkat ini kita sisakan minyak sekitar tiga sendok matang kita tumis bawang putih dan tempat merahnya kita masukkan sesam sawitnya ya seperti itu karena kita masaknya di buang sesam sawitnya kita tambahkan tomatnya tambahkan bumbu lainnya di sini aku akan gunakan sekitar satu sendok makan kecap manis secukupnya aja kemudian sekitar satu sendok makan saus tiram atau secukupnya aja saus tiramnya ini kira-kira Hai satu sendok teh gula Hai sekitar satu sendok teh kaldu bubuk atau sesuaikan kelera kaldu bubuknya cukupnya bisa pakai penyedar bila suka sekitar dua sendok makan tauco karena udah ada tauco kita enggak tambahkan garam takutnya keasinannya dan juga udah ada sawit tiramnya dengan sawitnya juga udah layu kita tambahkan sawitnya Hai kemudian daun bawang sawit tiramnya juga udah matang ini kita bisa cicipin kurang apa bisa kita tambahkan Hai bismillahirrahmanirrahim aku akan cobain tanginya Hai enak banget Hai ini kita bisa sajikan ya Hai beneran ini enak banget wajib dicobain kita matikan hatinya kemudian kita sajikan ini udah siap disajikan ya seperti ini setelah matang rasanya tuh enak banget bikinnya mudah ini adalah sawit dan tahu itu masak tauco rasanya tuh beneran enak banget ini wajib dicobain ya Selamat mencoba jangan apa like subscribe dan share ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini kita makan Ayo kita pakai sawinya ini yang banyak seperti ini Hai bismillahirrahmanirrahim Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat sayur sawi ini enak banget bikinnya juga gampang semua pasti bisa ngikutinnya karena bumbunya juga minimal tapi rasanya beneran wajib dicobain di sini aku punya sekitar setengah kilo atau 500 gram sawi aku pilih yang muda kayak gini yang ada gagangnya kayak gini ya atau pucuk-pucuknya sawi ini aku pilihnya kayak gitu belinya kita ilangin bunganya sedikit terus bonggolnya yang warna kuning kita buang kulitnya ini kita kupas sedikit seperti ini Atau yang tua-tua ini kita buang ya Hai kayak gini Hai kita sisihkan Hai begitu seterusnya sampai semuanya selesai pokoknya kita cari yang muda aku akan masak sekaligus sama gagangnya ini nanti rasanya itu enak banget bikinnya mudah dan ini bisa dicobain pilih rumah ya kayaknya semua juga suka setelah kita bersihkan seperti ini ya gagangnya daunnya kita kupas sedikit-sedikit kayak gini aku sengaja beli yang ada bonggolnya sawinya itu karena rasanya itu lebih enak nanti kemudian kita cuci sampai bersih kita siapkan air dalam airnya ini kita kasih sedikit baking soda atau soda kue kayak gini ya sekitar satu sendok teh aja hai 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 katakan kemudian kita masukkan sayurannya ini kita rendang sebentar sekitar lima menit biar potorannya itu turun karena aku tidak beli sayur organik jadi aku tambahkan sedikit baking soda ini kita bersihkan seperti ini di situ seterusnya sampai selesai Hai setelah sekitar lima menit ini kita bilas di air mengalir sampai bersih di situ seterusnya sampai semuanya selesai kita cuci sampai benar-benar bersih setelah kita cuci bersih karena kita gunakan baking soda tadi jadi lebih kesat dan lebih segar ya sayurannya kita sisihkan sebentar kita gunakan satu batang daun bawang ini sebagai prebiotik ya saya selalu menggunakan daun bawang Ayo kita potong agak panjang-panjang gede aja seperti ini Hai kemudian aku pakai lima siung bawang putih ini kita kebrek kemudian kita jenjang kita sisihkan dahulu kemudian disini aku juga pakai capek kalau misalkan suka pedas cabainya ini bisa ditambah aku pakai tiga aja kita potong bulat-bulat seperti ini kita sisihkan kalau misalkan suka pedas bisa ditambah kita pakai setengah sendok teh tepung maizena atau tepung jagung satu sendok teh kaldu bubuk bisa pakai kaldu jamur kita pakai setengah sendok teh garam nanti kalau kurang bisa ditambah lima sendok makan air atau 50 mili kita larutkan setelah larut kita sisihkan dahulu aku pakai satu putih telur bisa pakai lebih ya kalau suka sesuaikan selera aja telurnya kita tambahkan sedikit kaldu bubuk sepul 4 sendok teh kita pocok sampai tercampur rata setelah tercampur rata semuanya ini kita sisihkan sebentar kita penaskan wajan tambahkan sekitar 2 sendok pemakan minyak atau secukupnya biarkan sampai tenas dan dulu minyaknya kita masukkan telur kita goreng orang-orang kita angkat kita sisihkan telur tambahkan sekitar 3 sendok makan minyak ini kita akan tumis bawang putih kita masukkan bawang putihnya kita masukkan bawang putihnya kita masukkan bawang putihnya simpan dia samen dan tinggalkan bawang putih ada beberapa tambahkan setengah jelas air atau 100 MB air kita masukkanktop ya sawinya ini agak empuk ini bikinnya gampang banget dan rasanya tuh enak ini wajib dicobain ya kalau misalkan buat anak-anak jangan pakai cabai tapi kalau misalkan suka pedas bisa ditambahkan cabai ini beneran enak banget dan rasanya bisa dicobain kita tutup sekitar 3 menit biar agak panjang gagangnya itu setelah sekitar 3 menit kira-kira gagangnya ini sudah matang ya sudah empuk kita tambahkan telurnya yang sudah kita buat orang kaki-kaki kemudian kita tambahkan campuran garam dan juga tepung maizena kita masukkan terakhir kita cicipin kalau misalkan kurang apa ini kita bisa tambahkan ya kurang garam, kurang kaju pupuk atau mau ditambahkan sedikit gula juga boleh tapi ini aku gak tambahkan gula begininya aja rasanya tuh udah enak banget tuh hasilnya seperti ini ya siap untuk disajikan terakhir kita tambahkan daun bawangnya kita berata sampai layu nah udah matang ya kalau masak sayur jangan terlalu lama biar gisinya gak hilang kita matikan apinya tuh seperti ini kemudian siap disajikan kita sajikan selagi masih hangat itu rasanya beneran enak banget seperti ini masakan sayur sawi ala Chinese food udah siap disajikan ya ini ala restoran bikinnya tuh gampang banget bumbunya juga minimal semuanya pasti besak selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini udah siap disajikan gagangnya ini juga udah matang tuh seperti ini beneran ini enak banget disajikan dengan nasi hangat selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku hari ini mau masak tahu pecap ini masakan yang mudah banget irit dan rasanya juga enak disini aku punya 2 potong tahu sekitar 450 gram ini kemudian kita potong kotak-kotak aja seperti ini kalau misalkan mau bikin banyak bisa ditambahkan semua bahannya potong seperti ini aja kemudian aku potong beberapa batang daun bawang sekitar 6 batang kita potong agak panjang-panjang aja atau sesuaikan cara motongnya sisikan dulu aku pakai bombay seperempat butir aja kita potong panjang juga kita sisikan dulu ya kita lepas berguntung kita kasih bombay putih ini kita cincang halus bikinnya gampang banget tapi rasanya tuh enak bisa dicobain di rumah ya ini bagi yang mau masak cepet bisa cobain resep ini sampai selesai kemudian aku pakai 2 cabai merah besar ini kita iris serong aja kita sisikan kemudian kita pakai cabai rawit ini sesuaikan selera cabai rawitnya yang udah kita cuci ya aku pakai 1, 2, 7 butir cabai rawitnya kita iris serong juga kalau misalkan suka lebih pedas bisa ditambahkan kita selesai kita panaskan minyak secukupnya ini untuk menggoreng tahunya ya kita goreng setengah matang ke hulu tahunya kita goreng balik biar matang itu rata ya setelah kira-kira setengah matang seperti ini kita angkat dan kita dirikan ini kita panaskan minyak secukupnya sekitar 3 sendok makan kita masukkan dulu kita masukkan dulu tumis dulu buang putihnya kita masukkan bombaynya kita masukkan bombaynya kita masukkan kita masukkan capi nya kita tambahkan ke sini 4 sendok makan pecan manis tambahkan sekitar 50 miliai air kita masak sampai agak asat kita tambahkan bumbu lainnya disini aku akan pakai 1,4 sendok teh lada 1 sendok teh kalbu bubuk 1,5 sendok teh gula asak sampai kainnya ini agak asat dan bumbunya menyerah aku akan tambahkan daun bawangnya kita aduk lagi kita cicipin kurang apa bisa kita tambahkan udah ngepas udah enak setelah airnya asat kita matikan asingnya kemudian kita asasikan seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan beserta nasi hangat pikirnya tuh gampang banget rasanya juga enak ini tahu kecap ya pokoknya simpel banget bisa dicobain di rumah bagi yang pengen masak cepet selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih ini aku akan makan nasinya belum matang jadi aku baduin aja enak banget aku tahu itu paling suka pokoknya masakan tahu itu gak pernah ada bosannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat masakan enak lagi ini lebih enak dari daging ya tapi bahannya itu cuma tempe disini aku punya satu papan tempe ini sekitar 300 gram karena yang makan aku sendiri jadi aku bikinnya itu gak banyak ini tempenya kita potong kotak-kotak ya kita potong seperti ini dulu panjang-panjang kemudian kita potong kotak seperti ini aja begitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisihkan dahulu tempenya kemudian kita siapkan warna bersih disini aku tambahkan 5 sendok makan tepung perigu serbaguna atau tepung perigu protein serdang ya aku pakai segitiga biru tambahkan seperempat sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubur natuk rata tambahkan 100 ml air atau setengah gelas atau 10 sendok makan kalau misalkan terlalu encer tambahkan sedikit tepung tapi kalau misalnya terlalu kering tambahkan air sedikit lagi boleh ya ini kurang sedikit airnya kita bisa tambahkan sedikit lagi sekitar 3 sendok atau 30 ml berarti airnya totalnya 130 ml ya atau 13 sendok makan aduk rata tuh cukup kekentalannya ya nggak terlalu encer nggak terlalu kental kita cemprungin tempenya ke sini kita ratakan setelah rata kita sisipkan sebentar kita buat bahan lainnya siapkan 3 siung bawang putih kita cincang harus kita sisipkan sebentar setengah putih bawang bombay kita lepaskan perkuntum sisipkan dahulu daun bawang 3 batang kita potong besar-besar aja kemudian 1 cabai merah besar kita potong tipis aja 3 cabai rawit kita potong bulat-bulat selesai kemudian dalam adah bersih kita masukkan 1 sendok makan saus tiram aku pakai 3 sendok makan kecac manis kemudian kita tambahkan 1,4 sendok tan lada nggak terlalu banyak sedikit aja ladanya 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh garam takutnya keasinan atau secukupnya aja sekitar 1 sendok makan kalau nggak suka pedas boleh nggak pakai saus sambalnya ini 150 ml air atau 1 gelas kurang sedikit airnya atau 15 sendok makan kita aduk rata ya 1 sendok teh gula kita aduk lagi udah siap kita gunakan kita sisihkan dahulu sebentar kita panaskan minyak segini ini kita goreng dulu tempenya kita goreng tempenya itu sampai matang atau kering ya kita goreng sampai ini ke masak kita bolak balik biar matangnya itu rata goreng sampai coklat nggak emasan setelah coklat nggak emasan seperti ini udah matang kering kita kiriskan kita sisakan 3 sendok makan minyak kita tumis dulu tuang putihnya sampai tercium kau enak ya setelah tercium kau enak wangi dari tuang putihnya masukkan campuran campuran saus biram dan kecap malis setelah mendidik kita masukkan tempenya di sini kita tambahkan bawang bombay dan daun bawangnya kita tambahkan cabenya cabenya aduk-aduk sampai airnya ini nyerap ya atau asap ini kita cicipin kurang apa bisa ditambahkan pas ini ya bismillahirrahmanirrahim setelah kita cicipin rasanya enak kuahnya juga udah asap tinggal sedikit ini kita siap matikan apinya sudah siap disacikan itu gampang banget rasanya juga enak ini bisa ditaburin daun bawang diatasnya daun bawangnya ini opsional bisa ditaburin boleh gak ya terserah selera aja tapi kalau aku aku taburin karena suka seperti ini hasil akhirnya ini udah disajikan berserta nasi hangat bikinnya itu gampang banget rasanya itu enak simple pokoknya bahannya itu paling utama tempe aja kalau misalkan suka pedes bisa tambah cabenya kalau gak suka pedes bisa dikurangin selamat mencoba jangan paling subscribe dan share ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini aku makan nasinya udah habis tinggal dikit saja aku makan dikit aja bismillahirrahmanirrahim hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan masak daun ubi rambat atau daun ubi ya kayak gini aku punya satu ikat kecil kita potong-potong kemudian kita cuci bersih cara motonya seperti ini aku aku pisangin daunnya gagangnya masih muda kita gunakan pokoknya yang masih bisa kita gunakan kita gunakan ya seperti ini aja begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini enak banget mudah banget anak-anak juga suka bisa dicobain di rumahnya ini setelah kita cuci bersih semuanya aku motongnya seperti ini ya gagangnya sama daunnya itu misah biar makannya gampang kita sisihkan sebentar ini udah kemudian kita siapkan pikasiung bawang putih kalau misalkan bikin banyak sayurnya ini bawang putihnya bisa titik bisa ditambah ya kita cincang halus setelah kita cincang halus kita sisihkan sebentar kemudian siapkan mangkok bersih kita tambahkan di sini satu sendok teh tepung maizena atau tepung jagung kemudian satu sendok teh kita tambahkan sekitar 200 ml air atau satu gelas kalau misalkan bikinnya banyak ini airnya bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya kita aduk sampai rata kemudian aku tambahkan sedikit garam seperempat setengah sendok teh aja atau secukupnya kita aduk kita sisihkan sebentar kita rebus satu liter air kita didihkan dulu ya tambahkan minyak sekitar satu sendok makan kita tambahkan garam sekitar setengah sendok teh kemudian kita biarkan sampai mendidih dahulu setelah mendidih ini kita masukkan daun ubinya kita rebus selama kurang lebih tiga menit kalau misalkan suka yang lebih empuk bisa lebih lama ya ngerebusnya tapi kalau yang suka masih lebih renyah kita rebus tiga menit udah cukup Hai ini tadi aku kasih minyak dan aku kasih garam supaya warnanya itu bisa tetap hijau dan segar ini bikinnya gampang banget tapi anak-anak suka rasanya juga enak bisa dicobain di rumah ya biarkan sekitar tiga menit dulu Hai setelah sekitar tiga menit kita matikan apinya kita angkat dan kita diriskan aku menggunakan kirusnya seperti ini jadi airnya itu langsung turun atau bisa juga menggunakan serokan ya kita sisihkan terlalu sebentar daun ubinya kita panaskan sekitar tiga sendok makan minyak atau secukupnya ini buat mumis bawang putih ya kita goreng bawang putihnya sampai matang atau agak coklat setelah agak coklat jangan sampai gosong ya masukkan campuran musim ini kita digunakan ya sampai agak mengental ini sudah agak mengental seperti itu ya udah mendidih kita siramkan ke atas daun ubinya tadi seperti ini hasilnya tuh kita siramkan ke atas daun ubinya kita ratakan ini bisa dicobain di rumah ya beneran rasanya tuh enak banget seperti ini hasil akhirnya daun ubi jalar masaknya tuh gampang bumbunya juga minimal rasanya enak anak-anak juga suka ini bisa dicobain di rumah selamat mencoba jangan tak like subscribe dan share ya terima kasih ini maju banget dicobain ini adalah makanan favorit aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan masak ikan teri ini bisa pakai ikan teri tayu atau ikan teri lainnya ya disini aku pakai sekitar banyak sini satu on sampai dua on ya kalau misalkan suka asin dicuci aja langsung ditiriskan tapi kalau nggak suka asin misalkan terinya asin direndem dulu sekitar satu jam kemudian dicuci ya kalau ini aku terinya nggak asin jadi ini aku habis cuci langsung aku tiriskan dan aku masak bisa ini aku mau langsung tiriskan dan aku bilas lagi setelah bersih ini kita sisihkan dahulu dan untuk bumbunya nanti aku gunakan satu tomat ukuran besar banget kalau misalkan kecil bisa pakai tiga sampai empat biji kita potong-potong seperti ini aja motongnya selesai kita sisihkan dahulu kemudian disini aku pakai bawang merah ini sekitar 10 butir bawang merahnya karena ada yang kecil-kecil jadi aku ngitungnya rata aja ya 10 butir kayak gitu kita potong juga seperti ini ini nanti jadinya enak banget dan bisa dicobain di rumah ya bikinnya juga gampang enak banget dimakan sama nasi anget dan merah sayur kita sisihkan dahulu kemudian disini aku pakai cabe cabe rawitnya ini sesuaikan selera aku pakai 10 biji kita belah menjadi dua aja atau kita gores sedikit gini nggak papa karena ini nanti cabenya kita goreng supaya nggak meletus gores-gores aja kayak gini pokoknya cabenya sesuaikan selera kalau suka pedis bisa ditambah dan juga bisa pakai cabe merah besar minyak secukupnya begini aja biarkan panas dahulu kemudian kita goreng terinya yang sudah kita cuci bersih kalau misalkan suka kering bisa digoreng sampai kering kalau nggak suka kering bisa goreng sampai matang-matang aja ya kalau aku gorengnya nggak cukup kering karena aku suka makin aja rasa-rasa-rasa ini perasa kering seperti itu ini kita angkat dan kita berikan kita sisihkan dulu dalam lada kemudian kita goreng bawang merah sampai matang ini kita goreng sampai matang atau agak kecoklatan ya agak kering kecoklatan enggak kering banget sih setelah kayak gini enggak begitu kering banget ya jangan sampai kering banget kayak goreng kayak gitu karena kita akan ulak nanti dan juga kita goreng lagi kita tiriskan kita goreng tomatnya tomatnya juga kita goreng sampai layu juga atau kalau nggak kita goreng dulu cabainya juga boleh goreng sampai matang setelah kira-kira matang cabainya seperti ini kita tiriskan kemudian kita goreng tomatnya ini nanti beneran rasanya tuh enak banget bisa dicobain goreng tomatnya sampai kemudian kita ulek sampai arus ini setelah kita ulek halus seperti ini kita sisihkan sebentar kita panaskan sedikit minyak kita masukkan sambal yang sudah kita buat tadi kita masukkan sebentar ya kita tambahkan disini 1 sendok makan terasi aku pakai 1 sendok makan bisa pakai terasi apa aja atau kalau misalkan pakai terasi batangan itu bisa pakai sekitar 3 batang 2 batang boleh sedikit sedikit aja garam sekitar 1,4 sendok teh kalau misalkan terasi yang udah hasil pakai mas buku maseh ya jangan terlalu banyak kemudian kita pakai gula 2 sendok makan kemudian kita tambahkan kita tambahkan disini sekalian sekitar 1 sendok setengah sendok teh tadi buku bisa pakai penyedap kita aduk tumis sampai terkampur ya kemudian ini kita kicipin kalau misalkan kurang apa ini kita bisa tambahkan bismillahirrahmanirrahmanirrahman misalnya kurang garam gula kurang kalbi buku atau penyedap bisa ditambahkan tahun ini ya setelah dicicipin dan kira-kira rasanya tuh udah enak masukkan tei yang sudah kita buat aduk aduk rata kita masak sampai asap kemudian kita masak setelah dirasa cukup masang dan tidak udah enak ngapikan apinya kemudian kita sajikan reas hasil akhirnya ini udah siap disajikan beserta nasi hangat rasanya tuh enak banget bikinnya juga gampang ini awet seminggu lebih selamat mencoba jangan tolong like, subscribe, dan share ya terimakasih karena nasiku itu belum mateng jadi ini aku coba makan seperti ini aja dulu bismillahirrahmanirrahim pedisnya ngepas enaknya ngepas ini dicobain di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat sambal tempe kemangi ini bikinnya gampang dan bisa diikuti di rumah ya disini aku punya satu papan tempe sekitar 200 gram ini kita potong-potong seperti ini aja gampang banget ini motongnya panjang-panjang kita sisipkan ya tebelnya seperti ini gak terlalu tebel gak terlalu tipis kemudian untuk bumbunya nanti kita gunakan aku pakai gula merah segini aja secukupnya terus terasi segini aja atau secukupnya terus 2 siung buang putih 4 butir buang merah setengah butir tomat ukuran kecil aku pakai 3 buah cabai rawit gak terlalu banyak terus 3 cabai merah besar kemudian nanti kita bisa tambahkan garam secukupnya dan 1 jeruk limau aku punya cuma 1 butir kecil ini kita potong-potong bawang putihnya seperti ini ya bawang merahnya juga kita potong-potong tomatnya kita potong beberapa bagian biar gampang melakuknya cabainya cabainya kita potong beberapa bagian juga cabai rawitnya ini juga kita potong kemudian jadi 2 supaya gak meletus waktu digoreng kemudian kencurnya juga aku akan belah seperti ini kencurnya ini secukupnya ya aku pakai segini aja disini aku pakai 1 ikat kecil kemangi ini kemanginya kita ambil daunnya aja kemudian kita cuci bersih begitu seterusnya sampai semuanya selesai kemanginya yang sudah kita potong-potong ini kita cuci sampai bersih setelah kita cuci bersih 2-3 kali ya udah bening airnya kita susikan dahulu panaskan minyak untuk menggoreng tempenya ini kita pakai secukupnya aja biarkan sampai panas dahulu ini kita goreng tempe sampai matang atau kuning kemasan selamat menikmati selamat menikmati kita bolak balik agar matangnya itu merata setelah kuning matang merata kita angkat seperti ini ya tempenya kita sisihkan dahulu kita panaskan sedikit minyak itu sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan kita sisakan sedikit aja kemudian goreng kemudian bawang merah bawang merah bawang putih dan semua bahan lainnya teras ini sekalian terus terasinya ini juga kita goreng ya supaya matang terus terasinya telah matang kita masikan apinya dan kita ulek kita tambahkan gulanya kemudian tambahkan garam secukupnya jangan banyak dulu karena udah ada terasi jadi secukupnya aja kira-kira kita ulek sampai halus setelah kita ulek ini kita bisa cicipin sedikit misalkan kurang apa bisa ditambahkan ya misalkan kurang garam bisa ditambahkan sedikit aja sudah segera rasanya kemudian kita tambahkan tempenya kita penyet-penyet disini enggak sampai halus agak kasar aja begini uleknya ya kita tambahkan kemanginya ini juga kita ulek barengan dengan tempenya ini tambahkan jeruk limau di atasnya ya aku pakai satu butir aja kalau misalkan punya banyak atau suka lebih bisa ditambah biar aromanya itu lebih enak udah selesai ini udah siap untuk disajikan aku akan coba makan ini aku akan coba makan seperti ini Bismillahirrahmanirrahim enak peguam Terima kasih.